Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR Tidak terasa ya, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan kita masih disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia Dan di Jakarta melalui 104,2 MSG FM dan live streaming Melalui Youtube Channel Berita KBR dan juga website kbr.id Dan nanti after acara pagi hari ini Untuk yang belum menyimak dari awal Bisa menyimak seutuhnya ya Program ini Ruang Publik KBR melalui podcast Ruang Publik KBR Yang bisa anda simak di kbr.id, kbrprime ya Serta Spotify dan juga Anchor Baik, dan sekarang saya akan kembali mengenai tema kita hari ini Pendidikan gratis berkualitas bersama Sekolah Candekia Basnas Ke Bapak Ahmad Kamaludin Pak Kamal, ini berbicara soal kualitas Ini kan tentu ratkaitannya dengan prestasi yang sudah dihasilkan Boleh dong, prestasi apa saja yang bisa di-share kepada pendengar kita Yang sudah diukir Ya, terima kasih Mas Rejal ini Atas dukungan dari Ibu Saida Dan juga para donator Alhamdulillah Di tahun keempat ini ya SCB dapat meraih total ada 170 lebih mas Wow Terima kasih ya Yang tingkat internasional kami catat ada 24 ya Kemudian tingkat nasional ada 74 Per jenis kategori Dan yang lainnya tingkat provinsi dan daerah Ini seperti, usahakan ada lomba kemarin kita mengikuti Hong Kong Internasional Matematik Olimpiad Ini siswa kita dapat meraih medali perak ya Dan juga dengan gurunya Ada juga internasional kanguru matematik ya Ini karena pas pandemik, ini harusnya siswa kita berangkat ke sana ya Karena pandemik kita secara online kemarin Kemudian di bidang yang non-akademik juga banyak Di pecah silat Ada namanya olahraga petang Yang jamburi internasional Kita banyak sekali Pertuang yang telah diraih oleh siswa maupun tenaga pendidik dari sekolah Nah yang terakhir ini kita kemarin Alhamdulillah ya Kita juga sekolah telah melakukan akreditasi ini Mendapatkan nilai A gitu ya Dan kita alhamdulillah lolos program Sepulah penggerak ya Yang digas oleh Kemedik Tristek RI Ini juga sebagai bagian dari bahwa seleksi yang ketat itu ya Ada sekitar 400 ribu se-Indonesia Kita lolos menjadi 100 sekolah penggerak Dan ini di Kawan Bogor ada 33 total Kalau di kecematan hanya satu Yaitu di Sekolah Cendiknya Basnas Ini artinya Alhamdulillah ya Atas dukungan dari Bapak-Ibu sekalian ya Para donatur Ini bisa mendapatkan prestasi tersebut ya Tentu ini cukup kita apa namanya Aksesi ya dari dukungan publik ini Itu Mas Rezal Oke berarti tahun ini belum meluluskan gitu ya Tahun depan baru? Untuk SMA belum Tahun depan Tahun depan ya Tahun depan Nah boleh tahu kompetensi lulusan yang dihasilkan dari SCB ini Seperti apa sih Pak? Ya untuk kompetensi lulusan ini Kita juga sangat ini ya Apa namanya Petakan yang betul ya Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh siswa saat ini lulus ya Baik dari tingkat SMP maupun SMA Kalau SMA-nya ini kita sudah recanangkan ya Kita sebagaimana dari pemerintah ya Kita akan melahirkan profil peladar panasila Tapi dengan hafalan dia minimal 10 juz Dan hadis 100 Dan juga doa 102 pilihan Ya Alhamdulillah bahkan siswa kita ada yang SMA ini Ada yang sudah hafiz 30 juz ya Ada banyak yang mendapatkan perdikat hafiz ya Itu untuk yang kompetensi hafalannya Kemudian nilai ujian ya Karena sekarang tidak ada ujian nasional Kita menggunakan AKM ya Ini juga AKM-nya kita harapkan yang terbaik di sana Kemudian karena ini targetnya selain dia pandai di bidang akademik Tapi juga kemandirian kita juga kuatkan Ini siswa sejak SMP Mas Redhal ini kita latih kemandirian ya Kita ada program namanya Sendekia Entrepreneur Class dan Go to School ya Ini sudah kita recanangkan setiap pekan Ini ada kegiatan program-program penguatan entrepreneurship ya Ini siswa kita untuk tengah SMA Bukan hanya membuat ide bisnis ya Sebelum lulus dia harus punya konsep bisnis Dan sudah dilakukan di sekolah ya Yang didamangi oleh para guru ya Nah kemudian secara bahasa ya Kita juga latih betul ya Kita ada guru-guru dari Timur Tengah gitu ya Lulusan dari Cairo Untuk menguatkan program bahasa Arab ya Dan juga bahasa Inggrisnya Ini secara kemampuan bahasa Kemudian yang terakhir ya Kemampuan untuk menulis riset ya Dan kemampuan menulis ilmiah ya Di bidang teknologi Ini juga kita kuatkan di sekolah Itu untuk kompetisi lulusan dari sekolah kami Baik Kalau Ibu Saida Ini kan bahas nas tidak bisa bekerja sendiri gitu ya Artinya tentu berkolaborasi Bersinergi dengan stakeholder lain Bahkan kementerian lain Nah sejauh ini Apa saja nih Bagaimana hubungannya dengan kementerian lain Kemudian stakeholder lain Kerjasamanya seperti apa sih yang sudah dijalin Dan kedepannya seperti apa Kerja-kerja kolaborasi Itu menjadi bagian penting dari Cara kerja kita ya Cara kerja bahasa nasi Nah kami berkolaborasi dengan tentunya Dengan Kemendiku Untuk isu pendidikan dan Kemenak Jadi kami kolaborasi untuk Biasiswa ini mempersiapkan Biasiswa yang di pendidikan menengah dan atas Itu kami dengan Kemendiku dan Kemenak Dan kami juga untuk pendidikan menengah dan atas Hari ini Kami juga konsentrasi juga untuk pendidikan yang lain Seperti kita akan konsentrasi pada pengembangan Tafak Covid-19 Maka kami berserta dengan Kemenak Kami merancang apa namanya Program-program Biasiswa untuk perbulan tinggi Jadi bagi adik-adik yang hari ini Insya Allah ke depan kita juga akan Memfasilitasi Biasiswa untuk perguruan tinggi Apalagi kalau kita bisa persiapkan Untuk sekolah-sekolah kedinasan Perguruan tinggi perguruan tinggi sekolah-sekolah kedinasan Ini juga akan kita persiapkan Dan itu tentunya kolaborasi dengan para pihak Dengan Kemenak, dengan Kemenikud Dengan Kementerian-Kementerian sekolah kedinasan Dan tentunya yang menjadi sangat penting Mas Rizal Semua ini bisa terlaksana Karena apa? Karena ada kebaikan hati para muzaki Jadi kedermawanan dari para muzaki dan para donatur Itu ternyata bisa memperpanjang harapan Yang saya tadi bilang menjadi in labor Menjadi mungkin bagi yang tidak mungkin Bagi anak-anaknya mustahik Yang ada di pelosok-pelosok sana Yang tidak mungkin dia bisa bersekolah di Bogor Bisa bersekolah SMP Bisa bersekolah SMA Dan bisa meneruskan perguruan tinggi Kalau bukan karena kolaborasi Karena kebaikan hati para dengawan dan para muzaki Jadi inilah yang kita sebut sebagai Gotong Royongan untuk cita-cita bersama Harapan Bas Nas Ini harapan kita semua ya Ibu Saidah Mudah-mudahan sih semuanya Akan terus langgeng gitu ya Untuk program SCB ini Baik Dan kalau dari Bapak Kamal sendiri Ini karena waktunya udah mendesak sekali Udah mepet Ada pesan apa nih yang ingin disampaikan Kepada calon santri Atau kepada orang tua Kepada masyarakat luas saat ini Ya insya Allah Di sekolah SMP Kita akan belajar yang asik dan menyenangkan Tidak seperti sosok yang mau menakutkan Di boarding atau pesantren Tapi ini menyenangkan gitu ya Yang mengasihkan dan bertemu dengan seluruh Siswa dari seluruh Indonesia gitu ya Dari Papua sampai Aceh ini insya Allah ada di sini Sehingga insya Allah mempercepat ya Kemampuan program multibudaya Multi atlik di sekolah SMP Dan maka dari itu Sekolah mempunyai tagline Mas Rizal Membangun karakter dan mengoperasi potensi Seluruh potensi siswa di wadahnya di sini Maka ada lebih dari 15 ekskul Mas di sini ya Semua kita kembangkan Sesuai dengan potensinya Jangan takut Pendidikan adalah jangan panjang mendaki Tapi hanya dengan mendaki Lu akan mencapai puncak kemuliaan insya Allah Luar biasa insya Allah Baik Dan ini luar biasa sekali Kita butuh terus edukasi sosialisasi Soal sekolah cendekiah ini ya Sekolah cendekiah Basnas ini Mudah-mudahan sih nanti bisa berlanjut lagi ya Sosialisasi kepada masyarakat Mudah-mudahan Iya Karena ternyata belum sampai 5 tahun saja Prestasinya sudah luar biasa loh Apalagi kalau ntar semakin panjang ya kan Ini banyak mencetak prestasi-prestasi lebih lagi Dan luar biasa terima kasih Waktunya Ibu Saida Saya yakin Ibu Saida sibuk sekali Ini agendanya banyak banget Tapi menyempatkan waktunya ya Terima kasih sekali Pak Kamal Dan kepada pendengar kita juga Yang sudah mendengarkan dari pukul 9 tadi Saya Rizal Wijaya harus kira pamit Terima kasih Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih